Tang Yiluo berlumuran darah saat dia terhuyung-huyung keluar dari arena. Beberapa saat yang lalu, dia adalah seorang jenius elit yang dikagumi oleh banyak murid. Namun pada saat ini, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya dan terlalu malu untuk tetap berada di alun-alun. Dia berjalan melewati kerumunan dengan kepala tertunduk dan meninggalkan alun-alun dalam diam-diam. Banyak murid melihat punggungnya yang sunyi dan tersenyum main-main. Beberapa dari mereka berdiskusi dengan penuh emosi. Namun, pandangan kebanyakan orang terfokus pada Jitian Sing. Semua orang menatapnya dengan mata terbakar. Mereka berdiskusi dan berseru dengan penuh semangat. Suara mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Begitulah cara dunia bekerja. Hanya pemenang yang akan menerima perhatian, pujian, dan kekaguman semua orang. Siapa yang peduli dengan perasaan pecundang? Pada saat itu, Penatua Ye Hong naik ke arena dan mengumumkan dengan lantang, pertarungan pertama turnamen daftar surga telah berakhir. Jitian Sing adalah pemenangnya. Jitian Sing saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar surga sementara Tang Yiluo turun ke peringkat keempat. Saat suara Ye Hong turun, banyak murid mulai saling berbisik lagi. Itu menakutkan. Sudah berapa lama Jitian Sing berada di gerbang dalam? Dia sudah menduduki peringkat ketiga di daftar surga. Orang ini pasti yang tercepat masuk tiga besar daftar surga dalam sejarah, kan? Jitian Sing baru berada di gerbang dalam selama lima bulan. Dia sudah menjadi murid pemimpin sekte dan peringkat ketiga di daftar surga. Dia monster. Dia baru saja mengalahkan Bai Wu Chen dan Tang Yiluo. Dia mengalahkan dua jenius elit secara berurutan. Ini luar biasa. Apakah menurutmu Jitian Sing akan terus menantang yang kedua di daftar surga? Apakah kamu bercanda? Kakak senior Chen Su, yang menempati peringkat kedua di daftar surga, berada di LV 9 tahap pemahaman mistik. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Tang Yiluo. Jitian Sing telah bertarung dalam dua pertempuran berturut-turut. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia, dia tidak mungkin menantang tiga jenius elit secara berurutan. Apakah dia masih manusia? Saat kerumunan sedang berdiskusi, Jitian Sing menatap Chen Su yang berada di alun-alun. Dia tampak acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, sekarang giliranmu. Kata-katanya singkat dan mendominasi. Seolah-olah tangan tak terlihat telah mengepalkan hati setiap orang. Semua diskusi berhenti tiba-tiba, dan alun-alun besar itu segera menjadi sunyi. Ratusan murid semua memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya dan berteriak ketakutan. Ya Tuhan, dia benar-benar ingin menantang yang kedua di papan peringkat surga. Jitian Sing akan menantang tiga jenius elit berturut-turut. Bukankah ini terlalu abnormal? Apakah dia masih manusia? Apakah Anda tidak merasa lelah setelah bertarung dua kali berturut-turut tanpa menghabiskan esensi sejati Anda? Dia terlalu sombong. Siapa yang mengira Jitian Sing akan menantang rencana Tian Sing dan menantang tiga jenius elit berturut-turut? Hahaha, ada acara bagus untuk ditonton sekarang. Kompetisi Heaven Roll tahun ini pasti akan menjadi yang paling seru dalam beberapa dekade terakhir. Jitian Sing bertekad untuk menciptakan keajaiban hari ini dan mengejutkan semua orang. Alun-alun itu gempar. Ratusan murid berdiskusi dengan penuh semangat. Para penatua dan diaken juga memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka berdiskusi secara diam-diam. Hanya Cu Tian Tian yang duduk di singgah sana Master Sekte. Matanya dalam saat dia menatap panggung dengan senyum tipis di wajahnya. Ye Hong menatap Jitian Sing dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan cincin itu. Kemudian, Chen Su melangkah ke atas ring di bawah tatapan semua orang dan berdiri 10 meter dari Jitian Sing. Ekspresinya sangat bermartabat, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seorang jenius elit. Dia tidak berharap bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Kata-kata Tang Yiluo sebelumnya benar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Jitian Sing, yang akan menderita berikutnya adalah Chen Su. Sekarang, kata-kata Tang Yiluo akhirnya menjadi kenyataan. Suasana hati Chen Su sangat rumit. Matanya sangat bermartabat, dan bahkan ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia menyesal jika dia tahu bahwa kekuatan Jitian Sing sangat tidak normal, dia tidak akan mengejek dan mencemoh Jitian Sing. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya memikirkannya. Chen Su mengerutkan kening saat melihat Jitian Sing. Dia memutar otak untuk memikirkan alasan untuk membujuk Jitian Sing tanpa menggunakan telapak api raksasa atau pedang berharga. Sebagai jenius elit peringkat kedua di papan peringkat surga dan seniman bela diri tahap tongsuan LV9, tentu saja, dia bisa melihat bahwa pedang berharga Jitian Sing itu aneh. Bahkan jika itu adalah pedang berharga kelas hitam, tidak mungkin untuk menebas bayangan naga ilahi dan menampilkan teknik pedang yang begitu menakutkan. Pedang naga hitam Jitian Sing pasti senjata dewa yang melampaui tingkat hitam. Pada saat ini, Jitian Sing melihat bahwa Chen Su terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara atau berniat untuk menyerang, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, kakak Chen, cabut pedangmu. Chen Su segera tersadar. Dia tersenyum dan berkata dengan nada ramah, kakak Ji, kita tidak hanya tidak memiliki permusuhan, tapi aku juga sangat mengagumimu. Turnamen papan peringkat surga hanyalah kompetisi antara sesama murid. Tidak perlu bagi kita untuk membuat keributan besar. Bagaimana dengan ini? Agar tidak melukai persahabatan antara sesama murid, kamu dan aku tidak akan menggunakan kekuatan eksternal apapun. Kami tidak akan menggunakan pedang atau senjata berharga apapun. Ayo bertarung dengan tangan kosong. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Chen Su yang terdengar tinggi, sebelum Jitian Sing dapat mengatakan apapun, ratusan murid di alun-alun mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka diam-diam mencibir dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Hahaha, kau lihat, kakak senior Chen Su sepertinya ketakutan. Iya, di turnamen papan peringkat surga sebelumnya, murid mana yang tidak memberikan segalanya? Siapa yang masih peduli dengan persahabatan antar sesama murid? Jitian Sing bertarung dua ronde berturut-turut dan dengan mudah mengalahkan kakak senior Bai dan kakak senior Tang. Jitian Sing adalah jenius atribut ganda. Bagaimana mungkin kakak senior Chen Su tidak takut? Tes-tes, para jenius elit ini tidak hanya kuat, tetapi kemampuan mereka untuk berbohong juga luar biasa. Jitian Sing dapat dengan mudah mengalahkan kakak senior Bai dan kakak senior Tang karena kekuatan telapak api raksasa dan pedang berharga. Jika dia tidak menggunakan senjata apapun, saya rasa dia bukan tandingan kakak senior Chen. Ratusan murid sekte dalam berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang. Banyak dari mereka yang senang dan menunggu untuk melihat Chen Su jatuh dari tumpuannya dan kehilangan muka. Namun, ada juga banyak murid yang merasa bahwa Jitian Sing tidak akan cocok untuk Chen Su jika dia tidak mendapat bantuan dari pedang berharga. Saat semua orang berdebat satu sama lain, Jitian Sing yang berada di arena berbicara. Dia mengangkat alisnya dan menatap Chen Su dengan main-main. Dia berkata dengan nada mengejek, aku tidak bisa menggunakan telapak api raksasa atau pedang berharga. Ini yang diinginkan kakak senior Chen, kan? Chen Su merasa malu dan pipinya terasa panas. Dia sangat malu sehingga dia tidak berani melihat ekspresi Jitian Sing dan yang lainnya. Dia tahu betul bahwa semua orang menertawakannya di dalam hati mereka. Namun, dia tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia bisa memblokir telapak api raksasa dan pedang Dewa Naga. 302. Semua orang bisa melihat bahwa Chen Su ketakutan. Dia takut dengan telapak api raksasa Jitian Sing dan kekuatan pedang Naga Hitam. Niat sebenarnya ketika dia mengatakan kata-kata itu kepada Jitian Sing adalah untuk membatasi kartu truf Jitian Sing. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Jitian Sing juga memahami hal ini dan tetap menyetujui permintaan Chen Su. Berapa banyak kepercayaan diri yang dia butuhkan. Seketika, ratusan murid sekte dalam terkejut, dan mereka berdiskusi seperti banjir bandang. Para diaken dan penatua di area penonton semuanya mengungkapkan senyum lucu dan menatap Jitian Sing dengan penuh minat. Semua orang tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Jitian Sing bukanlah orang yang sombong. Karena dia berani menyetujui permintaan Chen Su, dia harus memiliki kepercayaan diri dan kepastian yang cukup. Banyak orang sangat bersemangat hingga darah mereka mendidih dan mereka dengan bersemangat bersorak untuk Jitian Sing dan Chen Su. Para diaken dan penatua juga mengungkapkan ekspresi antisipasi. Ekspresi Chen Su jelas jauh lebih santai. Dia tersenyum pada Jitian Sing dan berkata, Junior Brother Ji memang benar dan bersemangat tinggi. Senior Brother mengagumi Anda dari lubuk hati saya. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Jitian Sing, lalu memberi isyarat, tolong. Kakak Ji, tolong bergerak. Ekspresi dan nada Chen Su menjadi sangat percaya diri lagi. Bahkan ada senyum main-main di sudut mulutnya. Dalam situasi di mana Jitian Sing tidak menggunakan telapak api raksasa dan pedang naga hitam, dia percaya bahwa dia memiliki setidaknya 90 persen peluang untuk menang. Jitian Sing tidak berpura-pura bersikap sopan padanya. Dia berteriak dengan suara rendah dan menggunakan langkah tanpa bayangan untuk bergegas ke arahnya. Uus! Kecepatan Jitian Sing dinaikkan menjadi ekstrim. Seperti bayangan, dia bergegas ke depan Chen Su dalam sekejap mata. Tinjunya bersinar dengan esensi sejati kemasan dan mengembun menjadi dua pancaran seukuran baskom. Mereka meledak dengan kekuatan besar dan menabrak Chen Su. Tepat waktu. Chen Su sudah siap. Dia berteriak dengan percaya diri dan buru-buru mengayunkan telapak tangannya ke arah Jitian Sing. Kecemerlangan hijau meledak dari telapak tangannya, mengembun menjadi dua bayangan telapak tangan hijau, langsung menghalangi tinju Jitian Sing. Bang! Bang! Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan dengan keras, meledak dengan suara teredam, meledak dengan angin kencang, bertiup ke segala arah. Pertukaran gerakan ini hanyalah ujian, dan tak satu pun dari mereka yang menang. Jitian Sing segera menarik tinjunya dan mengangkat kaki kanannya secepat kilat. Seperti naga banjir yang muncul dari laut, dia menyapu ke arah pinggang Chen Su. Reaksi Chen Su sangat cepat. Langkah kakinya bergeser, dan dia menghindari serangan Jitian Sing seperti hantu. Dalam sekejap, dia bergegas ke sisi Jitian Sing, mengangkat kedua telapak tangannya, dan menamparkan leher dan dada Jitian Sing. Jitian Sing tidak punya pilihan selain menghindar. Dia dengan cepat melambaikan tangan dan kakinya untuk melancarkan serangan balik. Keduanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Sosok mereka secepat angin, terus-menerus berkedip di sekitar ring, bola balik. Ratusan murid di alun-alun tidak bisa melihat gerakan tinju dan kaki mereka dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat dua bayangan buram, terus-menerus bertabrakan dan tumpang tindih, tetapi segera terpisah lagi. Bang, 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 bang. Suara tinju dan kaki bertabrakan tak ada habisnya, terus bergema di alun-alun. Jitian Sing dan Chen Su sama-sama menggunakan kekuatan penuh mereka. Tinju dan kaki mereka menyala dengan kecemerlangan esensi sejati. Setiap kali kepalan tangan dan kaki mereka bertabrakan, angin dingin yang menggigit akan keluar, menyebar ke segala arah. Saat mereka berdua bertarung semakin sengit, angin kencang juga bertiup di atas ring, meniup pasir dan batu ke tanah, dan langit menjadi kotor dan kacau. Dalam waktu singkat seratus napas, keduanya telah bertukar ratusan gerakan. Meskipun keduanya memiliki kelebihan masing-masing dalam teknik tinju, teknik telapak tangan, dan teknik gerakan mereka, dan keduanya telah menerima banyak pukulan satu sama lain. Tapi keduanya adalah jenius top. Teknik bertarung mereka sangat luar biasa, dan pertahanan mereka juga sangat kuat. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Akhirnya, Chen Su tidak bisa menahan rasa cemas di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dalam pertarungan tangan kosong dengan Jitian Sing, dia pasti bisa mengalahkannya dalam seratus gerakan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika Jitian Sing tidak menggunakan telapak api raksasa atau pedang naga hitam, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia penuh dengan kecemasan dan kemarahan, jadi dia tidak lagi menahan kekuatannya dan menggunakan jurus pamungkasnya dengan seluruh kekuatannya. Sembilan Tinju Penghancuran Teriak Chen Su dengan dingin, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya biru yang membumbum tinggi. Dalam sekejap, dia menyerang sembilan pancaran tinju biru, membombardir Jitian Sing dengan ganas. Setiap pancaran tinju sebesar tangki air, berisi 100% kekuatan, membombardir titik vital Jitian Sing dari arah yang berbeda. Saat pancaran tinju muncul, badai meledak di seluruh ring, dan itu bergetar hebat. Sosok Jitian Sing segera ditutupi oleh sembilan pancaran tinju besar. Pada saat kritis, dia tetap tenang dan tenang. Seribu pedang bulu. Dia tidak ragu untuk mendesak tiga pancaran pedang, dan menggunakan jurus pamungkas dari teknik pedang bintang terbang. Desir, desir, desir. Tiga pancaran pedang langsung terbagi menjadi sembilan dan terbang bolak-balik seperti aurora, membentuk jaring pedang emas untuk melindungi dirinya sendiri. Sembilan pancaran tinju besar menghantam jaring pedang emas dengan serangkaian suara terdam. Sembilan tinju pemusnahan Censu diblokir, tetapi jaring pedang emas masih utuh. Di bawah kendali Jitian Sing, sembilan sinar pedang emas menembus langit dan menyerang Censu. Setiap pancaran pedang secepat kilat, dan kekuatan yang meledak sangat dahsyat dan keras. Desir, desir, desir. Hanya dalam waktu singkat, sembilan pancaran pedang meluncurkan hampir 200 serangan dari berbagai arah. Censu segera tenggelam oleh pancaran pedang. Wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jitian Sing, Anda melanggar janji Anda. Anda sebenarnya, ah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Jelas, Censu salah mengira bahwa Jitian Sing menggunakan pedang naga hitam, itulah sebabnya dia bisa melakukan ilmu pedang yang begitu ganas dan kejam. Dipenuhi amarah, dia meninju ke belakang untuk memblokir pancaran pedang dan mengutuk dengan keras di dalam hatinya. Tapi pancaran pedangnya terlalu padat, dan kecepatan serangannya sangat cepat. Tidak mungkin baginya untuk memblokir semuanya. Hanya dalam waktu lima nafas, sembilan pancaran pedang telah menyerang ribuan kali. Ketika pancaran pedang menghilang, semua orang melihat bahwa pakaian Censu compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Jubah putih di tubuhnya telah lama robek menjadi tumpukan kain oleh pancaran pedang, dan tubuhnya ditutupi dengan luka pedang dan lubang berdarah. Darah merah gelap menyembur keluar, mewarnainya menjadi pria berwarna merah darah. Dia memelototi Jitian Sing dan meraum dengan marah, Jitian Sing, Anda pria tercelah, kamu bilang kamu tidak akan menggunakan pedang, tapi kamu mengingkari kata-katamu. Jitian Sing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, matamu yang mana yang melihatku menggunakan pedang. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu masih ingin berdalih? Teriak Censu dengan marah. Jitian Sing meliriknya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu tanyakan pada mereka, siapa yang melihatku menggunakan pedang? Censu tertegun sejenak, dan segera menoleh untuk melihat murid-murid di sekitar ring. Namun, sejauh yang dia bisa lihat, semua orang menggelengkan kepala. Bahkan, banyak orang yang mengungkapkan cibiran mengejek. Ekspresi mereka sangat aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Censu tertegun. 303 Saat itu, Censu hanya mencoba yang terbaik untuk memblokir cahaya pedang dan tidak melihat gerakan Jitian Sing sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Jitian Sing menggunakan pedang harta karun. Namun, akal sehat mengatakan kepadanya bahwa Jitian Sing harus menggunakan pedang untuk menampilkan teknik pedang yang begitu indah dan tajam. Melihat ekspresi tercengang Censu seolah-olah seluruh dunia membohonginya, Tetua Yehong akhirnya tidak tahan lagi. Censu, Anda tidak harus menggunakan pedang untuk menampilkan teknik pedang. Nada suara Yehong bermartabat saat dia mengingatkannya dengan suara nyaring. Censu tiba-tiba tercerahkan oleh kata-katanya dan samar-samar memahami sesuatu. Ketika dia melihat Jitian Sing lagi, kemarahan di tubuhnya menghilang, hanya menyisakan rasa malu dan malu. Jelas, dia membodohi dirinya sendiri di depan semua murid, diaken, dan penatua. Jitian Sing sedikit mengernyit dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, Censu, apakah kamu masih ingin bertarung? Jangan buang waktu. Censu tiba-tiba sadar kembali dan dipenuhi amarah lagi. Dia menatap Jitian Sing dengan dingin. Huh, saudara mudaji, kamu terlalu sombong. Dia berteriak dengan dingin dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya hijau. Dia bergegas ke Jitian Sing secepat kilat dan menunjukkan gerakan pembunuhan pamungkasnya. Tebasan Naga Liar Tiran Surgawi Pada saat itu, seluruh tubuh Censu melonjak dengan cahaya hijau yang menyilaukan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang hijau raksasa. Dia terbang lebih dari 10 meter ke udara dan meledak dengan kekuatan seumur hidupnya. Dia jatuh dari langit dan menebas Jitian Sing dengan keras. Langkah ini, Celestial Tyrant Wild Dragon Slash, adalah teknik pedang pamungkasnya. Itu juga bisa ditampilkan tanpa pedang harta karun dan dengan tubuhnya sendiri sebagai pedang. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat gerakan Censu dan menunjukkan ekspresi kaget yang dalam. Mereka mengeluarkan seruan yang tidak percaya. Surga, Censu benar-benar menguasai jurus ini. Ini jelas merupakan jurus pembunuhan terakhir dari teknik pedang naga langit. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pedang untuk menampilkannya. Jenius, seperti yang diharapkan dari seorang jenius top. Prestasi Censu dalam teknik pedang benar-benar luar biasa. Tidak hanya para murid, tetapi bahkan Diaken dan Penatua menganggup puas dan tersenyum dengan pujian. Pedang hijau besar Censu hendak menyerang Jitian Sing. Pada saat kritis, dia tetap tenang dan tenang. Dia mendesak embryo pedang di tubuhnya untuk terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang emas gelap yang besar. Sua. Pedang emas besar yang diubah dari embryo pedang itu panjangnya 4 meter. Itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan dikelilingi oleh nyala api merah. Api merah naik dan bergoyang, membuat pedang raksasa itu terlihat seperti naga suci yang menyala. Pergi. Jitian Sing menggeram pelan. Dia mendorong tangannya ke depan dan memanipulasi Flame Divine Dragon untuk bertemu dengan pedang hijau raksasa di udara. Sesaat kemudian, Flame Divine Dragon bertabrakan dengan pedang raksasa lampu hijau, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Suara keras bergema di seluruh puncak gunung, menyebabkan alun-alun bergetar. Pedang raksasa lampu hijau meledak di tempat, memancarkan pecahan lampu hijau yang menutupi langit dan menutupi bumi. Embryo pedang Jitian Sing juga memancarkan api merah sejati yang menutupi langit dan menutupi seluruh arena. Dalam sekejap, arena berubah menjadi lautan api dan pemandangan di dalamnya tidak terlihat jelas. Gelombang kejut yang dahsyat dan menghancurkan serta nyala api yang melonjak dan melonjak semuanya diblokir oleh formasi pertahanan arena. Meski begitu, para murid yang berdiri di dekat arena masih bisa merasakan suhu yang sangat tinggi dan gelombang panas yang berkobar melalui barisan pertahanan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka berpikir, jika saya berada di arena dan tenggelam oleh lautan api, seberapa menyakitkankah itu? Saya khawatir saya akan terbakar menjadi abu sejak lama. Hao Meng, yang berada di tengah keramaian, juga terkejut. Dia bergumam dengan perasaan campur aduk, Jitian Sing benar-benar kuat secara tidak normal. Chen Su salah perhitungan. Aku khawatir dia benar-benar kalah. Bahkan jika Jitian Sing berjanji padanya untuk tidak menggunakan giant flaming palm atau pedang, bagaimana dia bisa membayangkannya? Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa bahkan jika Jitian Sing dengan tangan kosong, dia masih bisa melakukan seni pedang yang mengejutkan? Ini adalah sesuatu yang sangat dialami ketika dia bergabung dengan Jitian Sing untuk mengepung sorceress. Oleh karena itu, ketika Jitian Sing berjanji pada Chen Su untuk tidak menggunakan pedang, dia sudah mengharapkan hasil ini. Setelah sekian lama, api merah sejati yang menutupi langit dan menutupi bumi menghilang. Pedang emas raksasa juga menyusut seukuran ibu jari dan terbang kembali ke tubuh Jitian Sing. Arena mendapatkan kembali kedamaiannya dan penglihatan menjadi jelas kembali. Mata semua orang terfokus pada arena, mencari Jitian Sing dan Chen Su. Jitian Sing berdiri tegak di arena. Dia masih utuh, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan auranya menjadi sedikit lebih lemah. Lagi pula, dia telah menggunakan kartu truf terkuatnya untuk mengalahkan Chen Su. Embryo pedang. Pedang itu telah menghabiskan setidaknya 70% dari vital core-nya. Meskipun dia tidak terluka, dia masih perlu memulihkan diri selama beberapa hari sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya. Hasil Chen Su sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya hangus hitam saat dia berbaring di tanah dan mengeluarkan gelombang rangan yang menyakitkan. Asap hitam terus-menerus mengepul dari mulut, hidung, dan kepalanya, seperti sepotong arang yang belum padam. Karena terluka parah sejauh ini, dia jelas kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat berdiri. Untungnya, dia adalah jenius tahap pemahaman mendalam tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan ahli tahap inti asal tingkat pertama. Jika itu adalah ahli tahap pemahaman mendalam biasa, dia pasti sudah lama hancur berkeping-keping oleh embryo pedang Jitiansing. Ketika semua orang melihat penampilan Censu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak, mengungkapkan keheranan yang pekat. Ekspresi dari ratusan murid berubah tiba-tiba, dan tatapan mereka memandang Jitiansing dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa jenius tahap pemahaman mendalam tingkat 9, Censu, benar-benar dikalahkan di tempat dan dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan Diakon dan Penatua, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, terkejut dengan hal ini dan mulai saling berbisik di telinga. Penatua Yehong menahan keterkejutan di hatinya saat dia melangkah ke arena dan dengan lantang mengumumkan hasilnya. Pertempuran kedua, Jitiansing menang. Jitiansing telah merebut posisi kedua di peringkat surga, dan Censu telah turun ke posisi ketiga. Saat suaranya yang keras dan jernih menyebar ke seluruh alun-alun, suara memekakan telinga pecah di alun-alun. Jitiansing sekali lagi membuat rekor pertempuran yang cemerlang, mengejutkan semua orang. Dia berjuang tiga pertempuran berturut-turut tanpa istirahat dan benar-benar berturut-turut mengalahkan tiga jenius elit yang paling menonjol. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Sepanjang seratus tahun sejarah sekte Pilar Langit, jenius mengerikan seperti itu tidak pernah muncul di sekte tersebut. Yang terpenting, Jitiansing baru memasuki pelataran dalam selama lebih dari sebulan. Kecepatan dan rekor pertempurannya yang menantang surga bahkan melampaui Yunyao. Murid yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mengerti siapa orang ini. Pada saat yang sama, Yehong melambaikan tangannya, menunjuk dua diaken untuk membawa Chen Su pergi untuk mengobati lukanya. Setelah Chen Su dibawa pergi, dia berjalan ke sisi Jitiansing dan bertanya dengan suara yang dalam, Jitiansing, apakah kamu masih ingin terus menantang? Nada suara Yehong sangat husyuk dan serius, tetapi pada saat yang sama, ada kegembiraan dan antisipasi. Lagi pula, Jitiansing sudah menempati posisi kedua di peringkat surga. Jika dia terus menantang, dia hanya bisa menantang posisi pertama di peringkat surga, jenius nomor satu di wilayah Tianchen, Yunyao. Semua orang di alun-alun menyadari hal ini dan segera terdiam. Semua orang menatap Jitiansing dengan mata terbelalak, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Bahkan Cu Tiansheng, yang sedang duduk di singgah sana, memandangnya sambil tersenyum. Yunyao tidak memandang Jitiansing. Matanya melihat pemandangan di kejauhan, dan ekspresi serta matanya sangat tenang. 304. Semua orang menahan nafas dan menatap Jitiansing, menunggu jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan tenang kepada Yehong, Elder Ye, aku sudah selesai. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Sampai jumpa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Yehong. Dia meninggalkan arena di bawah pengawasan semua orang. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Semua orang tercengang. Alun-alun itu sunyi untuk waktu yang lama. Semua orang menatap Jitiansing sampai sosoknya menghilang di ujung jalan yang dibatasi pepohonan. Baru kemudian mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka. Turnamen daftar surga sangat penting bagi semua orang. Itu hikmat dan sakral. Bahkan para murid yang tidak berpartisipasi dalam turnamen akan menyisihkan semuanya untuk ditonton. Murid-murid yang berpartisipasi dalam turnamen memperlakukannya sebagai prioritas utama mereka setiap tahun dan tidak berani mengabaikannya. Jitiansing, di sisi lain, tetap acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir. Pentingnya turnamen daftar surga, penghargaan yang murah hati dan kehormatan berada di tiga besar, tampaknya tidak menarik baginya. Dia berpartisipasi dalam turnamen daftar surga hanya untuk menginjak Bai Wu Chen dan mengalahkan Tang Yiluo dan Chen Su. Selain itu, dia tidak mengambil hati apapun. Dia telah berhasil memenangkan tempat kedua di daftar surga dan mencapai tujuannya, jadi dia pergi. Murid yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, dan kekaguman di mata mereka semakin kuat. Aku tidak tahu apakah kakak Ji terlalu sombong atau hanya sifatnya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Haha, lihat sikap Riang dan percaya diri kakak Senior Ji. Dia jelas tahu bahwa dia bisa mengalahkan tiga jenius elit. Itu sebabnya dia bertarung tiga kali berturut-turut. Selain kakak tertua, aku khawatir tidak ada seorang pun di daftar surga yang bisa masuk ke mata kakak Senior Ji. Huh, sayang sekali. Aku ingin melihat kakak Senior Ji dan kakak Senior Sulung bertarung. Haha, ku dengar kakak Senior Ji dan kakak Senior Sulung sangat dekat. Di mata pemimpin Sekte, mereka adalah pasangan yang sempurna. Hehehe, apa menurutmu kakak Senior Ji tidak terus menantang kakak Senior Sulung karena dia jatuh cinta padanya? Hei, bisakah kau tidak tertawa begitu celaka? Kakak bela diri Senior Ji dan kakak bela diri Senior Sulung adalah pasangan yang dibuat di surga. Kenapa kamu terdengar sangat aneh? Turunkan suaramu, kakak Senior Sulung dan pemimpin Sekte keduanya ada di sini. Jika mereka mendengar kalian berdua, kalian berdua bisa pergi di tengah diskusi para murid yang tak terhitung jumlahnya, Yehong dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa Turnamen Daftar Surga akan berlanjut. Seratus murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar semuanya dapat menantang peringkat papan peringkat surga. Segera, beberapa murid yang luar biasa naik ke atas panggung untuk menantang lawan mereka dan mulai bertarung dengan mereka. Kekuatan para murid ini tidak buruk. Ketika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, berbagai teknik pedang dan keterampilan bela diri yang mereka perlihatkan juga sangat indah dan cemerlang. Namun, ratusan murid di sekitar arena semuanya memiliki ekspresi tidak tertarik di wajah mereka. Mereka tidak tertarik untuk menonton. Mau bagaimana lagi, tiga pertempuran tingkat atas Jitian Sing telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada semua orang. Sebagai perbandingan, pertempuran para murid biasa ini menjadi membosankan dan membosankan. Bahkan jika para murid di atas panggung berubah satu demi satu, kerumunan itu terlalu malas untuk melihat mereka. Banyak orang masih mendiskusikan pertempuran antara Jitian Sing dan tiga jenius elit. Tidak ada keraguan bahwa setelah turnamen daftar surga hari ini berakhir, nama jenius mengerikan Jitian Sing akan mengguncang seluruh sekte pilar langit. Jitian Sing meninggalkan inner sex square lebih awal bukan karena dia berpura-pura dingin dan sombong, tetapi karena dia benar-benar harus melakukan sesuatu. Menurutnya, dia sudah mengalahkan Bai Wu Chen, Tang Yi Luo, dan Chen Su. Tujuannya sudah tercapai. Ini akan membuang-buang waktu untuk terus tinggal di lapangan sekte dalam. Dia mungkin juga pergi lebih awal dan bergegas ke Gunung Naga untuk berbisnis. Sejak dia menerima formasi susunan asal surga dari Basia di Istana Bintang Kuno, dia memikirkan tentang makam Gunung Naga. Dia hanya ingin pergi ke Gunung Naga sesegera mungkin untuk menyelidiki situasi makam tersebut. Setelah kembali ke halaman Tian Sing, Jitian Sing beristirahat sejenak sebelum mengendarai Kian Yue dan meninggalkan sekte pilar langit, bergegas ke arah Gunung Naga. Kian Yue terbang tinggi di langit dan tiba di Gunung Naga tiga jam kemudian. Itu mendarat di puncak Gunung Naga. Ada penjaga dari sekte pilar langit yang berjaga di puncak Gunung. Melihat Jitian Sing menunjukkan token identitasnya, para penjaga membiarkannya masuk. Jitian Sing memasukkan Kian Yue ke dalam kantong brokat seratus harta karun dan pergi ke pintu masuk tambang di tengah gunung. Dia bernegosiasi dengan Diaken yang menjaga pintu masuk sebelum dia diizinkan memasuki tambang. Dia berjalan melalui terowongan tambang yang rumit dan berkelok-kelok dan bergegas ke bagian terdalam dari tambang itu. Di terowongan tambang yang gelap, banyak murid pekerja serabutan masih bekerja keras, menambang biji seperti biasa. Namun, metode penambangan sekte pilar langit lebih lembut, tidak seperti penghancuran keras sekte Tian Jian. Satu jam kemudian, Jitian Sing tiba di bagian terdalam dari terowongan tambang dan sampai ke tepi tebing. Ada dua tangga tali di tebing dan penjaga menjaganya. Identitas Jitian Sing istimewa, jadi dia secara alami bisa menuruni tangga tali ke dasar tebing tanpa hambatan. Tidak lama kemudian, dia melewati terowongan gelap dan kuno dan tiba di alun-alun kuno dan bobrok. Di ujung alun-alun, formasi asal surga setinggi seribu meter masih bersinar dengan kecemerlangan warna-warni dan memancarkan aura yang megah dan berat. Dari jauh, samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok berjalan di sekitar Tianyuan Grand Array. Sosok-sosok ini tidak mendekati formasi asal surga dan hanya bergerak di luar, seolah-olah mereka adalah penjaga yang berpatroli. Pada saat ini, seorang pria kekar pria ini adalah Chu Huai-san yang telah diperintahkan untuk menjaga makam kuno di Gunung Longshan. Ketika Chu Huai-san melihat bahwa itu adalah Ji Tian-sing, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Ji Tian-sing, mengapa kamu di sini? Salam, Penatua Chu. Ji Tian-sing menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan menjelaskan, murid ini memiliki beberapa pertanyaan yang belum terjawab, jadi saya datang untuk melihat makam kuno. Chu Huai-san menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Ji Tian-sing, tidak apa-apa bagimu untuk melihat makam kuno, tetapi kamu tidak bisa mendekati formasi asal surga. Ji Tian-sing mengangkat alis dan bertanya dengan bingung, Oh, apa yang terjadi di sini? Chu Huai-san menghela nafas dan menjelaskan dengan nada berat, lebih dari sebulan yang lalu, Master Sekte datang ke sini untuk memeriksa formasi dengan cermat dan hampir terjadi kecelakaan. Setelah itu, Master Sekte memerintahkan kami untuk menjaga makam kuno, tetapi tidak mencoba untuk memecahkan formasi lagi. Formasi ini sangat berbahaya. Jika kita membuat kesalahan saat mencoba memecahkannya, formasi tersebut akan meledak, dan seluruh makam kuno akan hancur berkeping-keping. Instruksi Master Sekte Chu Tian-seng sama dengan apa yang dikatakan putra naga baksia sebelumnya. Ji Tian-sing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mengobrol dengan Chu Huai-san sebentar, dia berjalan ke depan formasi dan mengamati strukturnya dari dekat. Sekarang dia adalah Master Susunan, ketika dia mengamati susunan pelindung makam kuno, dia dapat dengan jelas melihat struktur susunan dan mengidentifikasi lima cara untuk membangunnya. Selain itu, tatapannya bisa melihat melalui penghalang cahaya lima warna dan kata-kata di tablet batu hitam besar di makam kuno. Ada beberapa kata segel besar dan kuno di tablet, yang berbunyi, makam Master Kenshin. Di kiri bawah prasasti batu kuno, ada beberapa kata vertikal kecil. 305. Tubuh Ji Tian-sing tiba-tiba gemetar saat melihat dua baris kata di tablet batu makam kuno itu. Cahaya aneh melintas di matanya. Ekspresinya menjadi rumit, dan alisnya terjalin erat. Dia tidak akan pernah mengira bahwa karakter segel kuno yang diukir di loh batu sebenarnya adalah 12 karakter itu. Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa makam kuno berusia seribu tahun ini adalah makam Kaisar Ye. Kaisar Ye telah tercerahkan dan diajar oleh Kenshin, jadi makam kuno ini memiliki hubungan dengan Kenshin. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa makam kuno berusia seribu tahun ini juga merupakan makam Kenshin, dan dibangun oleh Kaisar Ye. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pikiran Ji Tian-sing penuh dengan keraguan dan kebingungan. Setelah sekian lama, ekspresinya kembali tenang. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia duduk di atas batu besar. Kesadarannya terfokus pada dantiannya, dan segera melewati lubang hitam dan memasuki makam Kenshin. Swosh! Kesadarannya membentuk sosok manusia yang tembus cahaya dan muncul di ruang gelap dan dingin. Dia terbang di atas gurun dan segera tiba di bawah tablet pedang besar yang mengjulang di antara langit dan bumi. Pemakaman senior surga, saya memiliki masalah yang sangat penting yang ingin saya konsultasikan dengan Anda. Jitian Singh menelpon beberapa kali, dan suara kuno Burial of Heaven datang dari tablet pedang besar. Apa itu? Berbicara. Jitian Singh buru-buru memberitahu Burial of Heaven 12 kata yang dilihatnya tanpa melewatkan sepatah katapun. Senior Burial of Heaven, ini sebenarnya adalah makam Kenshin lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Burial of Heaven berkata dengan suara yang dalam tanpa ragu, itu palsu. Hanya ada satu makam Kenshin yang asli, dan itu ada di sini. Yang lainnya semuanya palsu. Nadanya tegas dan tegas, dan tidak ada ruang untuk keraguan. Jitian Singh juga menebak hasil ini dan mengangguk, saya pikir juga begitu. Tapi kenapa Ren Huang Ye membangun makam Dewa Pedang Palsu di sini? Burial of Heaven merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan nada serius, saya khawatir Anda hanya akan tahu jawaban atas pertanyaan ini setelah Anda menghancurkan formasi Tianyuan dan memasuki makam kuno. Jitian Singh mengajukan dua pertanyaan terkait lagi, dan kemudian meninggalkan ruang gelap. Suosh! Kesadarannya kembali ke tubuhnya, dan dia duduk di atas batu besar, menatap formasi Tianyuan dengan mata berbinar. Kecemerlangan warna-warni formasi masih mempesona, dan loh batu serta makam dalam formasi masih memancarkan aura kuno. Di mata Jitian Singh, makam Kenshin Palsu ini menjadi semakin misterius, dan pasti menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Aku sangat ingin menghancurkan formasi secepat mungkin dan memasuki makam kuno. Sayangnya, meskipun saya sudah menguasai metodenya, saya tidak cukup kuat. Huh! Jitian Singh bergumam di dalam hatinya dan tidak bisa menahan nafas. Setelah sekian lama, dia bangkit dan berjalan menuju Alun-Alun Bobrok. Ketika dia tiba di Alun-Alun, dia menyapacuh Waisan dan meninggalkan makam kuno itu. Dia memanjat tebing di sepanjang tangga tali dan kembali ke arah dia datang. Setelah berjalan keluar dari tambang di tengah gunung, dia mengendarai Kianyu dan meninggalkan Gunung Naga, kembali ke Sekte Pilar Langit. Ketika dia kembali ke halaman Tian Singh, hari sudah malam. Turnamen Heaven Roll ada perubahan dalam peringkat Heaven Roll, dan beberapa murid di Heaven Roll telah jatuh, dan beberapa murid baru telah memasuki Heaven Roll. Namun, ini semua adalah hal-hal tidak penting yang tidak ada yang peduli. Apa yang didiskusikan oleh banyak murid masih merupakan adegan dari tiga pertempuran Jitian Singh. Jitian Singh kembali ke kamarnya dan beristirahat sejenak. Pembantunya, Xiao Suang, datang ke pintu untuk melaporkan berita tersebut. Kakak Ji, dua kakak laki-laki datang berkunjung. Jitian Singh tidak bisa menahan cemberut. Dia berpikir sendiri dengan ragu, dua orang datang berkunjung bersama. Siapa itu? Setelah ragu sejenak, dia memerintahkan Xiao Suang, biarkan mereka masuk. Tidak lama kemudian, Xiao Suang membawa kedua pemuda berjubah putih itu ke ruang tamu. Jitian Singh memasuki ruang tamu dan melihat bahwa kedua pemuda berjubah putih itu adalah murid batin. Namun, dia tidak terbiasa dengan mereka dan tidak mengenal mereka. Saat kedua pemuda itu melihatnya memasuki ruang tamu, mereka langsung berdiri dan membungkuk hormat. Mereka tersenyum dan berkata, Selamat, Kakak Senior Ji. Kakak Ji bertarung tiga pertempuran berturut-turut hari ini dan memenangkan ketiga pertempuran. Dapat dikatakan bahwa kamu sangat gagah berani dan terhormat. Kakak Senior Ji, kami berdua mengambil kebebasan untuk berkunjung untuk memberi selamat kepada Kakak Senior Ji karena naik ke posisi kedua di Heaven Roll. Ini adalah hadiah kecil dari kami berdua. Kami berharap Kakak Senior Ji dapat menerimanya. Kedua pemuda itu menyanjung Jitian Singh untuk beberapa saat sebelum mengungkapkan niat mereka. Mereka ada di sini untuk memberi selamat kepadanya dengan hadiah. Seperti kata pepatah, seseorang tidak memukul orang yang tersenyum. Meskipun Jitian Singh tidak memiliki kesan yang baik tentang kedua murid itu, dia tidak bertindak terlalu jauh untuk menjelek-jelekkan mereka. Dia bertukar basa-basi dengan mereka berdua dengan tenang dan menolak hadiah mereka. Dia kemudian meminta pelayan, Xiao Suang, untuk menyuruh mereka berdua pergi. Kedua murid itu dipenuhi dengan penyesalan saat mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di dalam hati mereka, mereka masih bertanya-tanya apakah mereka telah menyiapkan terlalu sedikit hadiah untuk kakak senior Ji untuk disukai mereka. Begitu mereka berdua pergi, tiga murid batin lainnya datang bersama dan mengunjungi Jitian Singh dengan membawa hadiah. Niat dan alasan ketiga murid itu sama dengan kedua murid sebelum mereka. Terus terang, murid-murid ini ingin dekat dengan Jitian Singh dan menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan jika mereka tidak memiliki apapun untuk diminta, mereka ingin berkenalan dengan Jitian Singh sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak dukungan dan dukungan di sekte di masa depan. Lagi pula, Jitian Singh bukan hanya murid pemimpin sekte, tapi dia juga menjadi pusat perhatian hari ini. Dia telah menciptakan rekor pertempuran yang sangat brilian dan mempesona dan naik ke posisi kedua di Heaven Roll. Dia sekarang adalah jenius elit paling terkenal di sekte tersebut. Pusat perhatiannya bahkan menaungi kakak senior tertua, Yun Yao. Selama para murid memiliki otak, mereka tahu bahwa antara Jitian Singh dan Yun Yao, salah satu dari mereka pasti akan menggantikan posisi pemimpin sekte di masa depan. Adapun Jitian Singh, jenius baru ini, para murid yang cerdas secara alami ingin menjilatnya sesegera mungkin. Namun, Jitian Singh melihat melalui pikiran para murid ini sekilas. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia menjawab dengan beberapa kata dan menyuruh ketiga murid itu pergi. Adapun hadiah yang dibawa oleh mereka bertiga, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia juga membiarkan ketiga murid itu membawa mereka pergi tanpa tersentuh. Setelah itu, kumpulan dan kumpulan murid batin bergegas ke halaman Tian Singh dalam aliran yang tak ada habisnya. Mereka datang mengunjungi Jitian Singh dengan hadiah mewah. Jitian Singh sangat kesal. Dia tidak repot-repot berpura-pura beradab dengan murid-murid itu. Itu hanya membuang-buang waktu. Dia hanya keluar dan meninggalkan halaman Tian Singh. Langit sudah gelap, dan malam akan segera tiba. Jitian Singh tidak ada hubungannya. Dia tiba-tiba memikirkan seseorang dan sebuah ide muncul di benaknya. Dulu, aku berjanji pada Yaner bahwa aku akan mengunjunginya ketika aku punya waktu. Ini sudah lebih dari sebulan. Saya hampir lupa tentang masalah ini. Karena itu, dia mengendarai Kian Yue dan terbang keluar dari Sekte Pilar Langit. Dia terbang sepanjang malam secepat kilat dan bergegas menuju gunung tanpa batas. Dua jam kemudian, Jitian Singh tiba di gunung tanpa batas. Kian Yue mendarat di luar gua tanpa batas. Jitian Singh memasukkannya ke dalam kantong brokat seratus harta dan melangkah ke gua tanpa batas. Api di dinding batu gua menjadi lebih terang dan lebih terang, dan suhunya menjadi lebih panas. 306. Jitian Singh dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu dan nyala api di gua tanpa batas lebih ganas daripada saat pertama kali dia datang ke sini. Dia melewati lorong yang panjang dan berliku dan memasuki gua yang luas tempat Yaner berada. Perasaan ini bahkan lebih jelas. Di gua tanpa batas selebar seratus meter, udaranya sangat panas sehingga sepertinya akan terbakar. Gumpalan api kuning gelap melayang di udara, dan tanah serta dinding gua berwarna merah tua. Bahkan ramuan roh dan jamur Lingzi yang tumbuh di sudut gua tumbuh lebih cepat dan tidak jauh dari kematangan. Di tengah gua, selusin batu kilangan menjadi semakin merah seperti api. Permukaan kepompong es beku surgawi, telur abu-abu raksasa yang menyelimuti Yaner, juga tertutup retakan. Jitian Singh sedang mengamati kepompong es beku surgawi ketika dia tiba-tiba mendengar raungan rendah dan bermartabat datang dari sudut gua. Dia menoleh untuk melihat tumpukan batu di sudut dan melihat harimau putih bermata emas yang besar. Macan putih bermata emas melengkungkan tubuhnya dan menatapnya. Seluruh tubuhnya mengumpulkan energi kekerasan karena terus-menerus mengeluarkan apa yang tampak seperti raungan peringatan. Jitian Singh melirik harimau putih bermata emas dan mau tidak mau mengangkat alisnya saat dia bergumam dengan nada mengejek. Kamu harimau putih bodoh, apakah kamu tidak mengenaliku? Atau, apakah Anda masih menyimpan dendam dari terakhir kali? Harimau putih bermata emas tampaknya mampu memahami bahasa manusia dan berhenti mengaum seperti yang diharapkan. Namun, itu masih menatap Jitian Singh dengan hati-hati. Jitian Singh tidak lagi memperhatikan harimau putih bermata emas. Matanya terfokus pada kepompong es beku surgawi dalam formasi besar dan berseru dengan suara rendah, Yaner. Yaner, kakak senior datang menemuimu. Setelah dia memanggil beberapa kali, Yaner bangun dan bertanya dengan nada terkejut yang menyenangkan, kakak Tian Singh, apakah kamu di sini? Ini aku, aku datang menemuimu hari ini. Jitian Singh menjawab dan bertanya dengan nada lembut, Yaner, apakah kamu merasa suasana hati Yaner bagus dan nadanya juga mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat menjawab, terima kasih atas perhatian Anda, kakak senior Tian Singh. Akhir-akhir ini saya merasa jauh lebih baik. Sebagian besar wildfire di tubuhku telah dikeluarkan. Ini tidak sesakit sebelumnya. Jitian Singh tersenyum dan merasa bersyukur untuknya. Dia bertanya dengan prihatin, Yaner, kapan kamu akan pulih dan keluar dari kepompong es dingin surgawi? Yaner terdiam sesaat dan berkata dengan perasaan tertekan, kakak Tian Singh, aku juga tidak tahu. Meskipun Tuhan mengatur formasi hebat ini untukku dan menggunakan pembulu darah roh dan kepompong es beku surgawi untuk membantuku mengendalikan api liar di tubuhku, itu masih belum cukup. Namun, ada masalah. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku tidak akan bisa menghilangkan wildfire sepenuhnya, dan aku tidak akan bisa meninggalkan heavenly frost eyes cocon. Jitian Singh dapat mendengar bahwa Yaner sangat tertekan dan khawatir tentang hal ini. Berpikir bahwa Yaner baru berusia 10 tahun dan telah menderita rasa sakit dan siksaan yang tak terbayangkan, dia merasa simpati padanya dan dengan cepat bertanya, Yaner, apa masalahnya? Yaner menjelaskan dengan nada serius, dalam satu tahun ini, saya terus-menerus mengeluarkan wildfire dari tubuh saya, menyebabkannya menyebar ke seluruh gua tanpa batas. Sekarang, aku baru melepaskan sekitar 20 persen, dan gua tanpa batas telah berubah menjadi lautan api. Jika saya mengeluarkan semua wildfire di tubuh saya, apa yang harus saya lakukan dengannya? Wildfire berbeda dari api biasa. Ini adalah salah satu energi yang dikaitkan dengan api yang paling mengamuk dan kuat. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jitiansing tahu bahwa apa yang dikatakan Yaner itu benar. Wildfire memang salah satu api terkuat di dunia. Dikatakan bahwa di era savage setelah dunia diciptakan, dunia dipenuhi dengan kilat surgawi, api liar, air yang dalam, dan bumi yang tebal. Kempat energi inilah yang mengandung kekuatan kehancuran dan kelahiran kembali yang melahirkan gunung, sungai, hutan, dan laut yang tak terhitung jumlahnya. Kempat energi kuno dan misterius ini dekat dengan kekuatan dewa. Karena itu, Yaner hanya perlu mengeluarkan 20% wildfire di tubuhnya untuk mengubah gua tanpa batas dan seluruh gunung tanpa batas menjadi gunung api. Jika dia mengeluarkan semua wildfire di tubuhnya, tidak ada yang bisa menahannya, apalagi memperbaikinya. Jika dia dengan santai membuang wildfire atau menuangkannya ke gunung tanpa batas, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Pada saat itu, tidak hanya seluruh gunung tanpa batas akan terbakar menjadi magma, tetapi wildfire juga akan menyebar dan membakar gunung dan sungai dalam radius beberapa ratus mil. Gunung tanpa batas berjarak kurang dari 150 mil dari Sekte Bantalan Langit. Setelah wildfire menyebar, bahkan Sekte Bantalan Langit akan terpengaruh. Memahami hal ini, Jitiansing juga mengungkapkan ekspresi serius. Dia menganggup dan berkata, Yaner, aku bisa mengerti perasaan dan kekhawatiranmu. Wildfire memiliki kekuatan untuk membakar dunia. Itu benar-benar tidak bisa dibuang begitu saja. Namun, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memikirkan cara. Yaner menjawab dan berkata dengan tenang, Terima kasih, kakak senior Tiansing. Jitiansing mengerutkan kening dan merenung. Segala macam pikiran terlintas di benaknya saat dia mempertimbangkan bagaimana cara membuang wildfire. Setelah beberapa saat, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya. Dia menoleh untuk melihat harimau putih bermata emas di sudut gua dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Senyum muncul di matanya. Dia dengan hati-hati menilai harimau putih bermata emas dan berkata dengan nada main-main, Yaner, harimau putih bermata emas itu telah bercokol di sini selama hampir setahun, diam-diam menjagamu, kan? Yaner tidak terlalu memikirkannya dan menjawab tanpa sadar, Ya, kakak senior Tiansing, apakah ada masalah? Jitiansing tersenyum dan berkata, Yaner, macan putih bermata emas itu telah menjagamu selama setahun. Aku melihat bahwa dia telah menyempurnakan banyak kekuatan wildfire dan dapat mengendalikannya. Kamu bisa mengeluarkan wildfire dari tubuhmu dan mencoba membiarkan macan putih bermata emas memperbaikinya. Mungkin itu bisa menyerap wildfire. Yaner terkejut dan bertanya dengan ragu, kakak Tiansing, apakah ini akan berhasil? Tidak akan ada masalah, kan? Jitiansing berkata dengan ekspresi serius, mungkin ada beberapa risiko, tetapi ini harus menjadi metode yang paling dapat diandalkan. Kami hanya mencobanya. Jika tidak berhasil, kami akan berhenti tepat waktu. Jika berhasil, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Kamu tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakit karena terbakar oleh wildfire, tetapi macan putih bermata emas juga dapat menyempurnakan wildfire dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Untuk itu, ini juga merupakan pertemuan kebetulan dan keberuntungan. Setelah mendengarkan bujukan Jitiansing, Yaner berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mencobanya. Oke, kakak senior Tiansing, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya. Macan putih bermata emas telah menjaganya selama setahun dan memiliki tingkat kepercayaan dan kasih sayang tertentu dengannya. Jika metode Jitiansing berhasil, dia tidak hanya bisa menyingkirkan siksaan wildfire, tetapi macan putih bermata emas juga bisa menyempurnakan wildfire dan menjadi binatang roh tingkat yang lebih tinggi. Ini memang yang terbaik dari kedua dunia. Melihat bahwa Yaner setuju, Jitiansing membuka kantong brokat seratus harta karun dan melepaskan Qian Yue. Dia memerintahkan kontrak, Qian Yue, bicaralah dengan macan putih bermata emas itu. Tanyakan apakah itu bisa menyempurnakan kekuatan wildfire di tubuh Yaner. Oke, serahkan padaku. 307. Qian Yue menatap harimau putih bermata emas dan bertanya dalam bahasa binatang khusus. Hei, putih kecil, tuan kecilmu ingin memberimu wildfire di tubuhnya. Apakah kamu menginginkannya? Macan putih bermata emas awalnya menatapnya dengan tatapan acuh-ta'acuh dan sikap waspada. Tiba-tiba mendengar ini, harimau putih bermata emas segera melompat keluar dari tumpukan batu dan meraung ke arah Yaner yang berada di dalam kepompong es surgawi. Jitiansing dan Yaner tidak mengerti apa artinya, tapi Qian Yue mengerti. Dia tersenyum dan menjelaskan kepada Jitiansing, Jitua, putih kecil sangat bersemangat dan berkata aku menginginkannya. Saya ingin. Nada suara Qian Yue aneh dan matanya menunjukkan jejak pesona licik. Jitiansing pura-pura tidak mendengar apa-apa dan berkata kepada Yaner dengan ekspresi serius, Yaner, pertama-tama gunakan kekuatanmu untuk mengeluarkan bola wildfire dan lihat apakah macan putih bermata emas dapat memperbaikinya. Yaner melakukan apa yang diperintahkan dan segera menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan wildfire di tubuhnya. Segera, gumpalan api coklat kekuningan meluap dari retakan ke pompong es surgawi. Jitiansing menggunakan kekuatan seumur hidupnya untuk berkumpul di lengan kirinya, menyebabkan seluruh lengan kirinya menjadi merah padam. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih wildfire, mencampur gumpalan wildfire menjadi bola cahaya berwarna coklat kekuningan. Semakin banyak wildfire meluap dari heavenly ice cocon, bola wildfire di tangan kirinya tumbuh semakin besar. Setelah seratus nafas waktu, Yaner berhenti menggunakan kekuatannya. Bola wildfire di tangan kiri Jitiansing juga telah tumbuh seukuran telur. Yaner berkata dengan cemas, Kakak Tiansing, hati-hati. Jangan sampai terluka oleh wildfire. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan lembut, menandakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Meskipun dia memegang bola wildfire di tangan kirinya, panas ekstrim wildfire dan kekuatan ganasnya lebih mendominasi daripada Scarlet True Fire miliknya. Namun, dia hanya akan berhubungan dengan wildfire untuk waktu yang singkat dan tidak akan terluka. Qian Yue, beri tahu macan putih bermata emas untuk mengorbankan inti iblisnya dan lihat apakah itu bisa menyempurnakan bola api liar ini. Qian Yue menganggup dan melompat ke depan macan putih bermata emas dan berbicara dengannya dalam bahasa binatang. Macan putih bermata emas meraung lagi dan menatap wildfire di tangan Jitiansing, mengungkapkan ekspresi keinginan. Menginginkan. Itu mengelilingi Jitiansing dua kali untuk memastikan bahwa Jitiansing tidak memiliki niat buruk. Baru setelah itu lengah. Dengan hati-hati dibuka membuka-membuka mulutnya dan meludahkan pil-pil-pil kuning seukuran telur. Pil ini, yang benar-benar kental dari Yuan Qi dan kekuatan iblis, adalah pil iblis dari harimau putih bermata emas. Hanya iblis yang lebih besar yang kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri Origin Core yang mampu memadatkan inti iblis di dalam tubuh mereka. Itu harimau putih adalah harimau putih, adalah harimau putih harimau putih. Itu adalah bis yang harus berhati-hati, bukan itu untuk Dragon, White Tiger adalah White White Tiger. Itu macan putih perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan harimau putih harimau putih-putih. Perlahan-lahan. Perlahan-perlahan-perlahan perlahan putih harimau putih, putih-putih, putih-putih-putih, putih-putih, putih-putih, putih itu, perlahan-perlahan, putih-putih-putih-putih-putih. Kemudian, Demon Core melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan secara bertahap menelan bola Wildfire. Inti iblis diselimuti oleh Wildfire Coklat kekuningan dan mulai berputar lebih cepat. Jitian Singh menatap harimau putih bermata emas dan inti iblis mengamati reaksinya. Untungnya, harimau putih bermata emas tergeletak di tanah dengan tenang dan fokus untuk memperbaiki Wildfire. Tidak ada reaksi abnormal. Inti iblisnya juga berputar tanpa ada kelainan. Setelah sekitar 15 menit, Demon Core benar-benar menyerap bola Wildfire. Harimau putih bermata emas membuka mulutnya dan menelan inti iblis kembali ke dalam tubuhnya. Itu bangkit dan bergerak untuk sementara waktu. Auranya menjadi lebih kuat dan api di sekitar tubuhnya menjadi lebih ganas dan berkobar. Jelas bahwa macan putih bermata emas telah berhasil menyempurnakan bola Wildfire. Tidak ada reaksi merugikan dan kekuatannya telah meningkat banyak. Jitian Singh segera tersenyum dan berkata kepada Yaner, Yaner, aku benar. Di tahun ini, macan putih bermata emas telah memurnikan Wildfire dalam jumlah besar. Sekarang, itu dapat dengan cepat menyaring dan menyerap Wildfire yang kamu keluarkan. Yaner juga bersemangat. Dia berkata dengan gembira, Kakak Tian Singh, terima kasih. Akhirnya saya selamat. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan tenang, Yaner, kita tidak bisa bahagia terlalu dini. Masalah ini membutuhkan proses. Kamu harus menunggu dengan sabar. Bagaimana dengan ini? Kamu terus mengeluarkan Wildfire dari tubuhmu. Aku akan membantumu mentransfernya dan membiarkan macan putih bermata emas menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih, Kakak Senior Tian Singh. Yaner dengan cepat menganggup dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang jelas. Selanjutnya, Yaner fokus pada kultivasi di Heavenly Frost Ice Cocon, mengusir Wildfire dari tubuhnya. Jitian Singh duduk di atas batu kilangan di luar ke pompong es. Dia menggunakan tangan kirinya untuk mengumpulkan untayan Wildfire dan mencampurnya menjadi bola Wildfire. Untuk memastikan tidak ada kecelakaan, dia mencampur Wildfire seukuran telur dan memberikannya kepada macan putih bermata emas untuk disempurnakan. Pada awalnya, harimau putih bermata emas masih perlu menggunakan inti iblisnya untuk menyempurnakan Wildfire. Proses ini tidak hanya harus hati-hati, tetapi juga membuang banyak waktu. Kemudian, setelah harimau putih bermata emas memurnikan lebih dari selusin bola api liar, kendalinya terhadap api liar menjadi lebih kuat. Itu tidak perlu menggunakan demon core-nya. Itu bisa membuka mulutnya dan menelan Wildfire dalam satu tegukan dan dengan cepat memperbaikinya. Seiring waktu berlalu, ia semakin menelan Wildfire dan kekuatannya meningkat pesat. Auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan nyala api yang berkobar di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyelaukan. Tanpa sadar, satu hari berlalu, macan putih bermata emas menelan lebih dari 300 bola Wildfire. Kekuatannya hampir dua kali lipat, dan tubuhnya juga tumbuh lebih besar. Jitiansing melihat perubahannya dan bertanya pada Yaner, Yaner, berapa banyak Wildfire yang tersisa di tubuhmu? Yaner dengan cepat menjawab, Kakak Tiansing, saya sudah mengeluarkan 30 persen. Jitiansing mengangkat alisnya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia berpikir sendiri dengan hati yang penuh keterkejutan, Yaner hanya mengeluarkan 30 persen dari Wildfire, dan itu membuat tingkat iblis besar harimau putih bermata emas memiliki perubahan yang sangat besar. Kekuatannya meningkat sebesar satu ranah. Jika dia mengusir semua Wildfire, bukankah kekuatan harimau putih bermata emas ini akan meningkatkan dua alam lagi? Terlalu tak terbayangkan, tubuh berharga Wildfire sebenarnya sangat kuat. Setelah emosinya tenang, Jitiansing terus sibuk lagi. Yaner terus mengedarkan kekuatannya untuk mengusir Wildfire. Rasa sakit dan siksaan yang diderita tubuhnya juga semakin lemah. Wildfire yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari celah di kepompong es. Jitiansing terus-menerus melambaikan tangan kirinya, mengumpulkan Wildfire dan memberikannya kepada macan putih bermata emas untuk dimakan. Macan putih bermata emas bersemangat tinggi, tampak sangat bersemangat. Tampaknya tak kenal lelah, seperti jurang maut, terus-menerus melahap bola demi bola Wildfire. Kekuatannya juga terus meroket. Segera, tiga hari tiga malam berlalu. Yaner akhirnya benar-benar mengeluarkan Wildfire di tubuhnya, berhasil menghalau Wildfire treasure body. 308. Setelah macan putih bermata emas menelan semua Wildfire, ia akhirnya tidak mampu menanggung beban dan tertidur lelap di tanah. Meskipun tidak dalam bahaya, ia masih perlu tidur untuk jangka waktu tertentu sebelum dapat menyempurnakan Wildfire sepenuhnya. Jitiansing dapat merasakan bahwa kekuatan harimau putih bermata emas pada awalnya hanya setara dengan tingkat pertama tahap inti asal. Setelah menelan Yaner's Wildfire, itu benar-benar mencapai level yang sebanding dengan level keempat dari tahap inti asal. Tepat pada saat ini, semburan suara retak terdengar. Jitiansing menoleh untuk melihat dan memperhatikan bahwa telur besar berwarna putih ke abu-abuan, ke pompong es beku surgawi, dengan cepat pecah dan runtuh. Retakan pada kulit telur semakin besar dan semakin besar, dan segera hancur total. Setelah ke pompong es beku surgawi benar-benar hancur, seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun muncul di hadapan Jitiansing. Anak laki-laki ini mengenakan jubah putih. Dia tidak tinggi, dan sosoknya sedikit kurus dan lemah. Dia memiliki kepala rambut merah gelap. Wajah kecilnya cantik dan tampan, dengan temperamen eksotis yang unik di klan api, dan bahkan ada tanda api merah di dahinya. Ketika dia melihat penampilannya dengan jelas, Jitiansing mau tidak mau diam-diam berpikir di dalam hatinya, kaisar api dan permaisuri api itu pasti naga dan burung phoenix di antara manusia. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melahirkan seorang jenius kecil yang tampan seperti Yan, eh? Yaner sedang duduk di atas kulit telur yang hancur dengan telapak tangan terbentang di atas lutut. Dua bola api dengan warna berbeda muncul dari telapak tangannya. Tangan kirinya adalah api hitam ekstrim Frost Yin, dan tangan kanannya adalah api merah ungu-ungu. Dua jenis api dengan atribut berlawanan melonjak di telapak tangannya, tetapi mereka mengungkapkan aura misterius dan mendominasi. Tanpa belenggu dan siksaan dari Wildfire, dia memulihkan bakat Marsial Dao yang luar biasa dan dapat dengan sempurna mengontrol dua garis keturunan bawaan, dengan bebas menarik dan melepaskan dua jenis energi api. Yaner baru saja menyingkirkan tubuh berharga Wildfire, jadi dia juga perlu mengedarkan energinya dan memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu sebelum dia dapat meninggalkan formasi hebat ini. Ji Tian Xin melihat bahwa dia dan Harimau Putih bermata emas sama-sama perlu memulihkan diri, jadi dia duduk bersila di dalam gua dan memejamkan mata untuk beristirahat sambil menunggu dalam diam. Waktu diam-diam berlalu, dan satu hari berlalu dengan cepat. Macan putih bermata emas adalah yang pertama bangun. Itu membuka mata besarnya dan melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada Yaner. Itu tidak bisa masuk ke dalam arai, jadi ia berbaring di dekat batu kilangan. Itu menatap Yaner tanpa berkedip, diam-diam menjaganya. Tak lama kemudian, Yaner pun mengakhiri kultifasinya dan benar-benar terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Ji Tian Xin duduk tidak jauh darinya. Senyum muncul di wajah mungilnya yang tampan saat dia buru-buru berteriak, kakak Tian Xin. Ji Tian Xin menganggup padanya dan bertanya sambil tersenyum, Yaner, bagaimana perasaanmu sekarang? Yaner buru-buru menganggup dan berkata dengan gembira, senior apprentice brother Tian Xin, saya sudah benar-benar pulih. Saya tidak perlu diganggu oleh wildfire lagi. Kakak Tian Xin, terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Saat dia berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar dari barisan menuju Ji Tian Xin. Saat dia berjalan melewati batu kilangan, harimau putih bermata emas buru-buru datang dan menggunakan kepalanya untuk menggosok kakinya dengan lembut. Yaner menundukkan kepalanya untuk melihat harimau putih bermata emas yang jinak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah yang penuh senyuman. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tanduk emas di kepala harimau putih bermata emas dan berkata sambil tersenyum, putih kecil, terima kasih telah melindungiku tahun ini. Harimau putih bermata emas yang awalnya ganas dan perkasa sangat patuh di depan Yaner, memungkinkan dia untuk membelai tanduk di kepalanya. Yaner berjalan ke sisi Ji Tian Xin. Macan putih bermata emas mengikuti di belakangnya. Ji Tian Xin mengobrol dengan Yaner sebentar dan hendak membawanya keluar dari gua tak berujung. Yaner, kamu tidur di gua tak berujung begitu lama. Guru dan kakak senior sulung sangat merindukanmu. Sekarang setelah kamu akhirnya menyingkirkan mimpi buruk dan pulih, mari kembali ke sekte sesegera mungkin dan laporkan kabar baik kepada guru dan kakak senior sulung. Yaner menganggup berulang kali dan berkata, En, oke. Keduanya berbalik dan meninggalkan gua tak berujung, melewati lorong sempit dan berliku, dan berjalan keluar dari gunung. Macan putih bermata emas mengikuti di belakang Yaner selangkah demi selangkah. Jelas, itu tidak mau pergi. Saat keduanya berjalan keluar dari gua tak berujung dan tiba di pintu masuk gua, matahari baru saja terbit. Ketika Ji Tian Xin melihat harimau putih bermata emas mengikuti Yaner dari dekat, dia tidak bisa menahan tawa dan menggoda, Saudara muda Yaner, harimau putih ini telah bersamamu selama setahun dan telah menyempurnakan api liarmu. Sepertinya bahwa itu bertekad untuk tetap berpegang pada Anda. Karena dia sangat cerdas dan menolak untuk pergi, mengapa kamu tidak menerimanya dengan baik dan menjadi teman hewan peliharaan? Yaner juga cukup tersentuh. Dia buru-buru menoleh untuk melihat harimau putih bermata emas dan bertanya dengan wajah serius, Putih kecil, apakah kamu bersedia mengikutiku dan menjadi teman hewan peliharaanku? Harimau putih bermata emas tidak dapat berbicara bahasa manusia untuk saat ini. Itu hanya menatap Yaner dengan tenang dan tidak bereaksi. Yaner segera bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Kamu tidak menolak, maka aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher harimau putih bermata emas, menggosok tubuh berbulunya beberapa kali. Macan putih bermata emas buru-buru menurunkan tubuh depannya dan membiarkan Yaner duduk di punggungnya. Setelah Yaner duduk dengan kokoh, macan putih bermata emas maju selangkah dan berlari dengan liar menuju kaki gunung. Desir. Saat macan putih bermata emas berlari sekuat tenaga, tubuhnya berubah menjadi bayangan putih, secepat angin. Yaner menyesuaikan keseimbangannya dan mencoba menunggangi harimau putih bermata emas melalui hutan pegunungan. Bahkan setelah harimau putih lari jauh, Tawa Bahagia dan Polos Yaner masih menggema di hutan pegunungan. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing juga mengungkapkan senyuman dan buru-buru mengejarnya di Kian Yue. Di bawah matahari pagi yang kemasan, gunung-gunung tampak megah dan penuh tanaman hijau. Macan putih bermata emas membawa Yaner dan berlari di antara pegunungan, kembali ke arah sekte pilar langit. Ji Tian Xing mengendarai Kian Yue dan terbang tinggi di langit, mengikuti di belakang harimau putih bermata emas dan Yaner. Melihat harimau putih bermata emas berlari dengan liar dan Yaner tertawa sepuasnya, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Dia bisa menebak bahwa mungkin Yaner awalnya adalah anak yang ceria dan lincah. Sejak dia dibakar oleh api, dia selalu menderita kesakitan dan penderitaan. Tahun ini diguat tanpa batas bahkan lebih sepi dan sepi. Kemungkinan besar, Yaner tidak tertawa sepuasnya selama bertahun-tahun, bukan? Tanpa sadar, dua jam berlalu. Macan putih bermata emas membawa Yaner dan saat ini berlari dengan kecepatan penuh di gunung yang mengjulang tinggi. Menyeberangi puncak gunung ini dan berjalan seratus mil ke depan, mereka akan dapat kembali ke sekte pilar langit. Tapi tepat pada saat ini, macan putih bermata emas tiba-tiba tampak menabrak dinding tak terlihat, dikirim terbang kembali dengan keras. Harimau putih bermata emas berguling dan jatuh ke hutan pegunungan, menabrak tanah dengan suara keras. Yaner juga terlempar keluar, jatuh kererumputan lebih dari selusin meter jauhnya. Jitiansing segera terkejut dan buru-buru menyuruh Kian Yue mendarat di puncak gunung. Setelah Kian Yue mendarat, Jitiansing buru-buru melompat turun dan berlari menuju Yaner dengan langkah cepat. Pada saat dia bergegas kererumputan, Yaner sudah bangun dan menepuk-nepuk debu dan rumput di tubuhnya. Yaner, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Jitiansing menaksir Yaner dengan wajah penuh perhatian. 309. Yaner melambaikan tangannya dan meremas senyum di wajah kecilnya. Kakak Tianxing, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Melihat bahwa dia benar-benar tidak terluka, Jitiansing merasa lega. Pada saat ini, macan putih bermata emas juga bergegas keluar dari hutan dan berlari ke sisi Yaner dan berhenti. Ia mengitari Yaner dua kali dan mengeluarkan geraman rendah, menatap hutan di depannya dengan waspada. Melihat reaksinya, Kian Yue dengan cepat menjelaskan kepada keduanya, putih kecil berarti ada bahaya di hutan dan dia memintamu untuk tidak mendekatinya. Jitiansing menoleh untuk melihat hutan di depannya dan mengamati dengan mata tajam. Sebelumnya, Kian Yue terbang di langit bersamanya, jadi dia tidak menyadari bagaimana Little White dan Yaner tiba-tiba terlempar. Saat ini, dia menatap hutan sebentar dan menemukan petunjuk. Ada yang aneh. Tampaknya ada aura dari sebuah aray. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan ke hutan. Kian Yue, Yaner, dan macan putih bermata emas dengan cepat mengikuti dan melihat sekeliling dengan waspada. Jitiansing memasuki hutan dan sampai di tengah dua pohon yang mengjulang tinggi dan berhenti. Baru saja, macan putih bermata emas dan Yaner terlempar ke sini. Ruang di antara kedua pohon itu kosong dan sepertinya tidak ada yang aneh. Tapi wajah Jitiansing menjadi bermartabat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menunjukkan keterampilan susunannya, menembakkan sinar kecemerlangan vital essence. Vital essence emas yang mempesona meledak di udara tetapi anehnya menghilang. Jitiansing terus melambaikan telapak tangannya, membuat gerakan dan lengkungan misterius dengan tangannya, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, dinding cahaya lima warna dengan lebar sekitar lima meter dan tinggi tiga meter secara bertahap muncul di depannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah dinding yang dibentuk oleh sebuah susunan. Meskipun dinding lima warna ini diringkas oleh kekuatan aray, itu sangat tebal dan bersinar dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona, memancarkan fluktuasi primordial ki yang luas dan perkasa. Ini benar-benar sebuah aray, dan nilai aray tampaknya sangat tinggi. Yaner melihat petunjuknya, dan wajah kecilnya menunjukkan keraguan dan keterkejutan. Jitiansing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, formasi ini terlihat sederhana, itu hanya dinding cahaya lima warna. Faktanya, ini adalah formasi tingkat Tianyuan. Selain itu, menurut berbagai tanda, formasi ini baru saja selesai belum lama ini, mungkin dua atau tiga hari yang lalu. Formasi kelas asal surgawi, Yaner bahkan lebih terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, tempat ini hanya berjarak seratus mil dari sekte kami. Siapa yang akan mendirikan formasi kelas asal surga di sini? Jitiansing mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, jangan cemas. Begitu saya mematahkan formasi ini, saya secara alami akan tahu jawabannya. Ah! Yaner membuka mulut kecilnya karena terkejut, menatap Jitiansing dengan takjub, Kakak Tiansing, kamu benar-benar dapat memecahkan formasi susunan kelas asal surga. Tidak hanya ahli panggung asal surga yang bisa. Jitiansing menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, formasi susunan kelas asal surga juga dibagi menjadi empat kelas, ekstrim, atas, tengah, dan bawah. Ada juga perbedaan besar dalam kesulitan. Formasi ini hanyalah formasi susunan kelas asal surga tingkat bawah yang paling biasa. Bahkan master susunan tahap inti asal dapat memecahkannya. Aku, kakak seniormu, kebetulan juga seorang Array Master. Aku akan mencoba yang terbaik. Kakak Tiansing, kamu masih sangat muda dan kamu sebenarnya adalah seorang Array Master. Yaner menjerit tak percaya, matanya berbinar-binar dengan bintang-bintang kecil yang iri dan memuja. Jitiansing hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai memecahkan formasi dengan sekuat tenaga. Wajahnya tenang seperti air, matanya menatap tajam ke dinding cahaya lima warna. Melambaikan telapak tangannya, dia terus-menerus menyuntikkan esensi sejati emas ke dinding cahaya lima warna. Dinding cahaya lima warna yang tampak kacau, seperti tembok kota, berubah menjadi garis dan urat formasi yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Dia memecahkan urat-urat formasi seperti memintal sutra dari kepompong, menjelajahi fondasi dan simpul formasi, dan segera membuat kemajuan. Waktu berlalu dengan cepat, dan hutan menjadi sunyi. Yaner fokus melihat Jitiansing memecahkan formasi. Kian Yue dan macan putih bermata emas melihat sekeliling, menjaga mereka berdua. Empat jam berlalu dengan cepat. Jitiansing terus memecahkan formasi dan mengkonsumsi banyak true essence. Dia sedikit lelah, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memecahkan formasi susunan kelas asal surga dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, itu hanya formasi susunan kelas asal surga tingkat rendah. Aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk memecahkannya, dan itu akan memakan waktu lebih dari 4 jam. Formasi susunan kelas asal surga kelas tertinggi di makam Gunung Naga berkali-kali lebih kuat daripada yang ini. Tampaknya hanya ketika aku memiliki kekuatan tahap inti asal, barulah aku dapat mencobanya. Tidak lama kemudian, formasi susunan kelas asal surga tingkat bawah retak. Dinding cahaya lima warna dengan cepat terdistorsi dan runtuh. Fragmen cahaya lima warna yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi pintu cahaya lima warna oval. Gerbang cahaya dipenuhi dengan bayangan, tetapi Jitiansing dapat melihat bahwa di belakang gerbang ada sebuah lorong yang dibentuk oleh sebuah formasi. Ini adalah pintu teleportasi. Jitiansing mengamati beberapa kali dan tidak bisa menahan cemberut saat dia bergumam, melihat ke arah bagian formasi itu, sepertinya menuju sekte kita. Aneh, siapa yang akan melalui begitu banyak kesulitan untuk membangun formasi arah tingkat asal surga di sini dan membuat bagian formasi. Dia sangat merasakan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Yaner juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata dengan ekspresi serius, magang senior Broter Tiansing, masalah ini sedikit aneh. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Jitiansing mengangguk setuju tanpa ragu. Keduanya melangkah melalui pintu teleportasi dan memasuki jalur formasi. Kian Yue dan macan putih bermata emas juga buru-buru mengikuti. Bagian formasi dibentuk oleh dinding cahaya lima warna. Ruangan itu agak sempit dan hampir tidak bisa menampung mereka. Namun, bagian formasi memiliki efek yang sangat misterius. Lorong itu tampaknya hanya berjarak seratus langkah, tetapi itu bisa menghubungkan dua tempat yang terpisah seratus mil. Jitiansing dan Yaner berjalan seratus langkah di jalur formasi dan tiba di pintu teleportasi di ujung jalur. Swash! Keduanya melangkah melalui pintu teleportasi bersama Kian Yue dan Little White dan muncul di gua kosong entah dari mana. Gua besar dengan radius seribu meter ini bertatahkan permata berwarna-warni di langit-langit dan dinding batu di sekitarnya. Ribuan permata tidak hanya bersinar terang tetapi juga memancarkan fluktuasi primordial ki yang luas dan perkasa. Primordial ki di dalam gua sangat kaya dan cahayanya sangat terang. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat formasi besar di tengah gua. Itu adalah altar melingkar dengan radius seratus meter. Pola dan simbol formasi yang tak terhitung jumlahnya terukir di altar dan bertatahkan banyak batu spiritual dan permata. Di sekitar altar melingkar berdiri sembilan pilar naga emas besar. Setiap pilar naga sangat besar, dengan ketebalan lebih dari delapan meter dan tinggi lebih dari seratus meter. Pilar-pilar itu diukir dengan naga emas memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap pilar naga memancarkan aura agung seberat gunung. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa altar misterius dan sembilan pilar naga yang sangat besar dengan jelas membentuk formasi yang luar biasa. Tiba-tiba, dia melihat sekilas seseorang berdiri di atas altar dari sudut matanya. Itu adalah seorang lelaki tua pendek dan gemuk dengan alis putih mengenakan jubah kuning. Dia bahkan memiliki janggut dan janggut putih. 310 Jitiansing langsung menyadari bahwa pria tua dengan alis putih berjubah kuning memiliki kekuatan di tingkat ketujuh tahap inti asal atau lebih tinggi. Kekuatan dan aura orang ini hampir sama dengan tetua sekte pilar langit. Tapi Jitiansing yakin bahwa orang ini sama sekali bukan penatua atau diaken dari sekte pilar langit. Dia belum pernah melihat lelaki tua pendek dan jelek ini yang berpura-pura memiliki sikap seperti orang bijak. Sementara itu Yaner dengan jelas melihat situasi di dalam gua dan segera mengungkapkan ekspresi pemahaman yang tiba-tiba. Kakak Tiansing aku tahu ini adalah gua sembilan naga tempat rahasia sekte kita. Meskipun Yaner merendahkan suaranya gua itu kosong dan sunyi dan pria tua berjubah kuning itu langsung terbangun. Dia berbalik untuk melihat Jitiansing dan Yaner dengan kaget dan matanya langsung terbuka lebar saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kalian berdua bisa masuk? Formasi besar asal surga orang tua ini sebenarnya dihancurkan oleh dua anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Pria tua berjubah kuning itu tercengang jelas tidak bisa mempercayainya. Jitiansing langsung berteriak dengan marah. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke area terlarang sekte kami? Pria tua berjubah kuning itu kembali sadar dan wajahnya menunjukkan senyum buah saat dia segera berubah menjadi cahaya keemasan yang menuju ke arah mereka berdua. Huff karena saya ditemukan oleh Anda maka itu adalah nasib buruk Anda, matilah. Dalam sekejap mata, lelaki tua berjubah kuning itu menyerang di depan mereka berdua dan dia mengayunkan telapak tangannya untuk menyerang beberapa puluh siluet telapak tangan emas yang dengan ganas menyerbu ke arah mereka berdua. Wajah Jitiansing dan Yaner menjadi muram dan mereka segera mengayunkan telapak tangan dan kepalan tangan mereka menyalakan lampu kepalan tangan dan siluet telapak tangan untuk memblokir serangan pria tua berjubah kuning itu. Kian Yue dan macan putih bermata emas segera melakukan serangan balik juga, membantu mereka berdua memblokir serangan pria tua berjubah kuning itu. Kian Yue mengayunkan cakarnya untuk mengeluarkan beberapa puluh cahaya biru es dan harimau putih bermata emas membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api yang berkobar. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan dentuman keras, meledakkan kecemerlangan lima warna yang mempesona di udara dan meledak dengan dentuman yang memekakkan telinga. Bang, 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 poni keras bergema dengan intens di dalam gua dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Serangan pria tua berjubah kuning itu diblokir oleh semua orang. Hasil ini jelas melebihi ekspektasi lelaki tua berjubah kuning itu. Hem, Anda sebenarnya memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya lelaki tua ini telah meremehkanmu. Pria tua berjubah kuning itu berteriak kaget dan berhenti menyerang. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, bergegas menuju gerbang teleportasi di sudut gua. Dia jelas memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak ingin terlibat dengan Jitian Singh dan Yaner. Dia tidak ingin membuang waktu dan mengkhawatirkan para ahli dari Sekte Bantalan Langit. Mengejar. Jangan biarkan dia kabur. Jitian Singh membuat keputusan cepat dan berteriak pelan. Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan mengejarnya. Dia melambaikan pedangnya dan menebas bayangan pedang naga ilahi yang mempesona. Mengaum. Raungan naga yang menghancurkan bumi meletus, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Bayangan pedang naga ilahi yang besar hendak mengenai sesepuh berjubah kuning. Namun, lelaki tua berjubah kuning itu adalah seorang seniman bela diri Origin Core, dan kekuatannya jauh melampaui kekuatan Jitian Singh sepuluh kali lipat. Pada saat kritis, lelaki tua berjubah kuning itu melambaikan lengan bajunya dan menembakkan jimat kuning gelap ke bayangan pedang naga. Jimat itu langsung berubah menjadi perisai cahaya besar, menghalangi antara dia dan bayangan pedang naga ilahi. Bang! Dalam suara yang memekakkan telinga, bayangan pedang naga ilahi dan perisai cahaya besar runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Angin kencang dan mengamuk menyapu ke segala arah, meniup debu di tanah. Gua menjadi keruh dan berlumpur, sehingga tidak mungkin untuk melihat sekeliling dengan jelas. Memanfaatkan kesempatan ini, lelaki tua berjubah kuning itu bergegas ke gerbang teleportasi secepat kilat dan melarikan diri dari gua sembilan naga. Ketika Jitian Singh dan Yaner melewati asap dan debu dan mengejar ke gerbang teleportasi, gerbang teleportasi itu runtuh dengan keras dan menghilang. Melihat adegan ini, Jitian Singh tidak bisa menahan cemberut. Dia mengutup dengan ekspresi muram, pencuri tua sialan, dia benar-benar kabur. Kemarahan Yaner belum reda, setelah hening sejenak, dia menghibur, kakak Tiansing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pencuri tua berjubah kuning itu adalah seniman bela diri Originkor. Dia hanya memiliki hati nurani yang bersalah dan sangat ingin melarikan diri. Jika dia ingin melarikan diri, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jika dia benar-benar ingin bertarung sampai mati bersama kita, kita pasti bukan tandingannya. Tentu saja, Jitian Singh mengetahui hal ini, jadi dia menganggup dan berkata, itu benar. Gua Sembilan Naga ini adalah tempat rahasia Sekte kami. Keberadaan pencuri tua berjubah kuning itu misterius. Dia jelas memata-mata rahasia Sekte kami. Masalah ini sangat penting. Mari melapor ke guru secepatnya. Yaner secara alami mengangguk setuju dan tidak keberatan. Keduanya mencari sebentar di Gua Sembilan Naga sebelum menemukan jalan yang dilindungi oleh formasi. Jitian Singh mengeluarkan token pilar langit dan meletakkannya di pintu batu di pintu masuk lorong, berhasil membuka pintu batu. Setelah seperempat jam, dia dan Yaner meninggalkan Gua Sembilan Naga melalui lorong. Setelah keluar dari gua, dia menemukan bahwa di luar gua terdapat puncak Cloud Sky Peak. Cloud Sky Peak terletak di tengah sembilan puncak Sekte Pilar Langit dan merupakan inti dari sembilan puncak. Puncak ini berada di belakang Scarlet Sky Peak dan merupakan kediaman beberapa pena tua dan diaken. Jitian Singh dan Yaner pergi ke Cloud Sky Peak dan bergegas ke Sky Pilar Hall dari Scarlet Sky Peak untuk meminta audiensi dengan Master Sekte Chutian Sheng. Keduanya menunggu di aula Pilar Langit beberapa saat sebelum Chutian Sheng dengan cepat masuk ke aula. Salam, Master Sekte. Jitian Singh dan Yaner membungkuk pada saat bersamaan. Chutian Sheng buru-buru berjalan di depan keduanya dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka bangkit. Dia mengungkapkan senyum puas dan melihat ke atas dan ke bawah pada Yaner. Dia menganggup puas dan berkata, Yaner, Wildfire Anda akhirnya terselesaikan. Itu hebat. Yaner juga sangat gembira dan buru-buru menjelaskan, Tuan, Senior Brother Tian Singh yang membantu saya menyingkirkan Wildfire. Dia secara singkat menceritakan masalah menyingkirkan Wildfire. Setelah Chutian Sheng selesai mendengarkan, matanya bersinar terang saat dia menatap Jitian Singh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bagus. Sangat bagus. Tian Singh, kamu memang murid guru yang baik. Tidak hanya bakat Anda yang luar biasa, tetapi Anda juga cerdas dan setia, membantu sesama murid Anda dengan sekuat tenaga. Apa yang dikatakan Chutian Sheng berasal dari lubuk hatinya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menyaksikan kebangkitan dan pertumbuhan pesat Jitian Singh. Melihat keberanian dan tanggung jawab Jitian Singh, hatinya sangat bersyukur dan terkejut. Jitian Singh mengucapkan beberapa patah kata kesopanan sebelum memulai bisnis. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Tuan, ketika saudara muda Yaner dan saya baru saja kembali ke sekte, kami berada di gunung yang jauhnya seratus mil. Dia melaporkan Arrai Tianyuan, pintu transmisi dan lelaki tua berjubah kuning itu secara detail kepada Chutian Sheng. Senyum di wajah Chutian Sheng tiba-tiba menghilang, dan matanya menjadi serius dan suram. Seseorang bisa menyelinap ke gua sembilan naga. Berengsek. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi dan memperkuat pertahanan. Kemudian dia memanggil penjaga berjubah hitam dan memberi beberapa perintah. Setelah penjaga berjubah hitam pergi, Chutian Sheng dengan tenang berkata kepada Yaner, Yaner, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius dan baru saja kembali ke sekte. Kembalilah ke kediamanmu dan istirahat dulu. Yaner sangat cerdas. Tentu saja, dia tahu bahwa guru memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kakak senior Tian Xing, jadi dia dengan patuh pergi. Setelah Yaner pergi, wajah Chutian Sheng menjadi serius dan dia berkata dengan suara rendah, Tian Xing, ada beberapa hal yang harus diberitahukan guru kepadamu.